Hai semuanya, ketemu lagi di kelas Matematika bersama Miss Ika. Apa kabar kalian hari ini? Miss Ika berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Tidak terasa telah 6 bulan lamanya kalian mengikuti pembelajaran dari rumah. Di tengah pandemi saat ini, Miss Ika berharap kalian tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selama kalian mengikuti sekolah dari rumah dan mengupdate informasi tentang COVID-19, pernahkah kalian membaca berita seperti berikut? Seperti ini Atau yang seperti ini Berita tersebut mengatakan bahwa infeksi COVID-19 tumbuh secara eksponensial. Apa itu eksponensial? Taukah kalian apa itu eksponensial? Untuk lebih memahami tentang fungsi eksponensial dan pertumbuhan secara eksponensial, mari kita simak penjelasan berikut ini. Fungsi eksponensial Untuk lebih memahami tentang fungsi eksponensial, mari kita simak penjelasan berikut ini. Suatu kelompok konservasi kurah-kurah menggunakan pulau A dan pulau B untuk melakukan kegiatan konservasi kurah-kurah. Pada awalnya, tidak ada satupun kurah-kurah di kedua pulau tersebut. Untuk memulai kegiatan konservasi, diletakkan 3 ekor kurah-kurah di pulau A dan 3 ekor kurah-kurah di pulau B. Perkembang biakan kurah-kurah di pulau A dan pulau B dapat dilihat di tabel. Nah, mari kita bahas pertumbuhan kurah-kurah di pulau A. Pada awalnya, diletakkan 3 kurah-kurah di pulau A. Setelah 1 tahun, kurah-kurah menjadi 5 ekor. Setelah 2 tahun, menjadi 7. 3 tahun, menjadi 9. Dan setelah 4 tahun, menjadi 11 ekor. Jika kita cermati, maka ada pertambahan 2 ekor kurah-kurah setiap tahunnya. Jika kita gambarkan pertumbuhan kurah-kurah di pulau A pada bidang koordinat kartusius, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Grafik pertumbuhan kurah-kurah di pulau A berupa garis lurus. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa grafik ini merupakan grafik dari fungsi linier. Dan banyaknya kurah-kurah pada tahun ke-N bisa didapatkan dengan cara 2N ditambah 3. Bagaimana pertumbuhan kurah-kurah di pulau B? Di pulau B, pada awalnya sama, diletakkan 3 ekor kurah-kurah. Setelah 1 tahun, kurah-kurah menjadi 6 ekor. Setelah 2 tahun menjadi 12, 3 tahun menjadi 24, dan setelah 4 tahun menjadi 48 ekor. Jika kita cermati bersama, maka pertumbuhan kurah-kurah di pulau B merupakan kelipatan 2 dari banyaknya kurah-kurah pada tahun sebelumnya. Bagaimana jika kita gambarkan pada bidang koordinat kardesius, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Grafik pertumbuhan kurah-kurah di pulau B ini disebut sebagai grafik dari fungsi eksponen. Dan banyaknya kurah-kurah pada tahun ke-N dapat diperoleh dengan cara 3 dikali 2 pangkat N. Bagaimana jika kita bandingkan pertumbuhan kurah-kurah di kedua pulau tersebut? Ada perbedaan banyaknya kurah-kurah yang cukup signifikan bukan? Di tahun ke-4 misalkan, jika kita cermati, akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan di kedua pulau tersebut. Di pulau B yang merupakan fungsi eksponensial, banyaknya kurah-kurah cukup signifikan, yaitu sebanyak 40. 68 ekor kurah-kurah. Di pulau A, hanya ada 11 ekor kurah-kurah. Nah, sudah cukup mengerti bukan perbedaan fungsi eksponensial dan fungsi linier? Nah, bagaimana hubungannya fungsi eksponensial dengan pertumbuhan infeksi COVID-19? Pertumbuhan secara eksponensial kaitannya dengan COVID-19 bisa dikatakan sebagai Kenaikan jumlah kasus perharinya memiliki faktor pengali yang bersifat konstan atau mendekati konstan sepanjang interval waktu tertentu. Dalam waktu yang relatif singkat, jumlah kasus terkonfirmasi positif akan semakin meningkat. Pertumbuhan eksponensial menunjukkan bahwa semakin hari, jumlah kasus akan terus bertambah tinggi tanpa disadari dan tanpa diharapkan oleh masyarakat. Berikut ini, data pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia sampai dengan bulan Agustus 2020. Jika kita cermati, grafik ini masih terus meningkat. Nah, harapannya kita semua tidak akan membuat grafik ini terus meningkat, tetapi jika bisa kita buat grafiknya menurun. Bagaimana caranya dengan mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap jaga protokol kesehatan? Nah, sekarang mari kita bahas fungsi eksponensial secara matematika. Bentuk umum fungsi eksponensial dapat dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan k dikali apangkat x dengan a harus lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. K adalah konstanta, sementara a itu adalah basis atau bilangan pokok. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh berikut ini. Grafik fungsi di samping menunjukkan grafik dari fx sama dengan 3 pangkat x. Tentukan nilai dari f2 dan f negatif 2. Nah, untuk menyelesaikannya, kita cukup mensubstitusi nilai x ke fungsi yang sudah diberikan. Sehingga nilai f2 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Dan nilai dari f negatif 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 kuadrat sama dengan 1 per 9. Nah, contoh kedua. Fungsi eksponensial juga sering kita jumpai dalam topik mata pelajaran lain. Misalnya pada pelajaran biologi tentang pertumbuhan bakteri. Di sini disebutkan bahwa suatu jenis bakteri pertumbuhannya mengikuti fungsi eksponensial AT sama dengan A0 dikali 2 pangkat T. Dengan A0 adalah banyaknya bakteri pada awal pengamatan dan AT adalah banyaknya bakteri setelah T jam. Jika awal pengamatan dilakukan pada pukul 10 dan terdapat 100 bakteri, tentukan banyaknya bakteri pada pukul 15. Mari kita jawab bersama. Diketahui di sini A0 sama dengan 100, P sama dengan 5 dalam satuan jam, dari jam 10 sampai jam 15, A5 sama dengan A0, dikali 2 pangkat T, dengan A0 sama dengan 100, dan T sama dengan 5. sehingga diperoleh A5 sama dengan 3.200. Jadi, pada pengamatan pukul 15, terdapat 3.200 bakteri. Bagaimana dengan soal tantangan berikut? Mari kita perhatikan bersama. Andaikan kalian mendapatkan tawaran kerja part-time, selama 1 tahun dengan penawaran sistem gaji seperti pada tabel berikut. Sistem gaji A, gaji di bulan pertama 1 juta, di bulan kedua 1 juta seratus, gaji di bulan ketiga 1 juta dua ratus, gaji bulan berikutnya naik 100 ribu dari gaji bulan sebelumnya, sampai bulan ke-12. Sementara, sistem gaji B, gaji di bulan pertama 10 ribu rupiah, gaji di bulan kedua 20 ribu rupiah, gaji di bulan ketiga 40 ribu rupiah, dan gaji bulan berikutnya, dua kali lipat dari gaji bulan sebelumnya, sampai bulan ke-12. Dengan sistem gaji seperti ini, sistem gaji yang mana yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Nah, sampai di sini penjelasan untuk kali ini. Misika berharap setelah menyimak penjelasan video ini, kalian bisa lebih memahami apa itu fungsi eksponensial dan pertumbuhan eksponensial. Dan kita juga tahu bahwa matematika dapat kita jumpai di kehidupan sekitar kita. Cukup sampai di sini dan sampai ketemu di video selanjutnya.